Pesawat Pesawat merupakan salah satu transportasi yang paling sering digunakan jika akan menemukan jarak yang jauh dan membutuhkan waktu yang singkat. Walaupun terbang di udara, pesawat juga memiliki jalur yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuannya, sehingga tidak dapat seenaknya memilih jalur sendiri. Nah, kebanyakan jalur-jalur penerbangan ini sering melewati lautan yang bagi sebagian orang itu akan menjadi sebuah pertanyaan kenapa pesawat sering terbang di atas laut. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Jalur penerbangan yang akan dilalui pesawat sudah ditentukan sedemikian rupa dan dibuat dengan melakukan banyak perhitungan yang sangat matang, sehingga akan membuat pesawat akan selalu pada jalurnya. Biasanya, jalur-jalur penerbangan ini akan melintasi tempat yang anginnya tenang dan jarang sekali terjadi badai, serta tidak terdapat gunung-gunung yang dapat membahayakan penerbangan. Selain itu, pesawat pun akan selalu dikontrol oleh Air Traffic Control atau ATC agar penerbangannya selalu aman. Bahkan untuk menambah ketinggian, seorang pilot pun harus meminta izin kepada ATC dan tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Jalur penerbangan pesawat juga lebih sering melintasi laut jika dibandingkan melintasi daratan. Itu dibuat bukan tanpa alasan, karena laut merupakan tempat yang paling aman melakukan pendaratan darurat jika terjadi kerusakan dan tidak dimungkinkan untuk menuju bandara terdekat. Jika pesawat melakukan pendaratan darurat di darat yang bukan kawasan bandara, itu akan lebih beresiko, karena pada daratan akan banyak pemukiman penduduk hingga kontur daratan yang tidak semuanya rata. Itu akan lebih menyulitkan melakukan pendaratan darurat jika dibandingkan melakukan pendaratan darurat di air. Saat terjadi keadaan darurat seperti kerusakan mesin atau kehabisan bahan bakar, seorang pilot diharuskan dapat mengambil keputusan terbaik dalam waktu yang cepat, yaitu memperhitungkan apakah dapat melakukan pendaratan pada bandara terdekat atau harus melakukan pendaratan darurat di atas air yang dinilai lebih baik ketimbang melakukan pendaratan di darat. Untuk melakukan pendaratan darurat di atas air sangat jarang terjadi karena biasanya jika ada hal-hal yang mencurigakan terjadi pada pesawat, pilot akan memutuskan untuk mendarat pada bandara terdekat. Namun jika pendaratan darurat di atas air harus dilakukan, pilot tetap harus memperhitungkan area air yang aman dan posisi pesawat agar aman saat mendarat di air. Selain itu, di dalam pesawat juga sudah tersedia alat keselamatan seperti pelampung. Itulah kenapa kebanyakan jalur-jalur penerbangan lebih banyak melintasi laut. Terima kasih telah menonton!